Benarkah ada pandangan mengatakan makru memakai pakaian berwarna oranye karena ianya menyerupai sami ada tidak ada khusus secara umum memakai pakaian berwarna apapun juga antara harus dan juga makru dan juga ada yang sunnah memakai yang berwarna putih adalah digalakkan kemudian yang harus warna-warna secara umumnya yang penting tidak apa itu tidak yang terlalu terang disebabkan oleh karena seperti warna merah contohnya yang menjadi pembahasan antara ulama hadith tentang memakai berwarna merah antara mengatakan harus dan ada pula mengatakan makru tapi dalam soalan ini bila mana maksudnya menyerupai atau menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bila mana maksud memakai pakaian itu untuk menyerupai disini akan ada larangan lah apapun warnanya kalau orang memakai kain berwarna putih maksudnya yang menyerupai apa namanya golongan orang tidak beriman memakai warna putih maka disini pun salah di dalam memakaiannya bukan karena warnanya tapi karena nawaitunya siapa orang yang dia menyerupai orang maka dia termasuk daripada golongan orang itu bolehkah tunjukkan cara solat duduk di atas kursi yang paling tepat di dalam kita duduk solat duduk maksudnya bila mana kita ada halangan untuk solat berdiri maka kita solat duduk maksudnya bila mana kita ada halangan untuk solat apa itu sujud di tanah maka kita boleh sujud tidak di tanah mengikut keadaan yang paling selesa bagi kita untuk sujud ada pun di dalam satu rakaat kita akan melakukan dua gerakan berdiri ia dan rukuk daripada berdiri ataupun sujud daripada duduk adalah juga diperbolehkan bila mana lebih mudah bagi dia untuk melakukan sujud daripada duduk kalau rangkasnya di dalam solat itu kerenganan diberikan sesuai dengan keuzuran pada mana kita ada uzur disitu kita boleh mengambil kerenganan ya tapi kalau kita tidak ada masalah untuk sujud di atas tanah maka kita perlu untuk sujud di atas tanah walaupun sedikit dengan perlahan-lahan kita kena lakukan secara sempurna selagi tidak terhalang boleh sujud tapi masih perlu keadaan yang nyaman untuk turun lakukan sujud dengan sempurna sampai kepada peringkat tak boleh kalau sujud maka dia akan jatuh goyang dia ada vertigo atau ada penyakit tertentu dalam hal ini baru dia boleh tinggalkan sujud tersebut di tanah boleh sujud dengan keadaan yang paling selesai bagi dia